Bapak kami yang ada di kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu, Tuhan sebelumnya Tuhan, Engkau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapak, Kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firmanmu, singkapkan segala yang terselubung dari firmanmu, buat kami mengerti kehendakmu melalui firmanmu, dan beri kami kemampuanmu Bapak, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amen Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sedara mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam perjanjian baru di dalam Markus Pasal yang ke-7 dan ke-8, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Torah dari Yerusalem datang menemui Yesus Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan nazis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Torah itu bertanya kepadanya Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita Tetapi makan dengan tangan nazis Jawabnya kepada mereka Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu Hai orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Yesus berkata pula kepada mereka Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Karena Musa telah berkata Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati Tetapi kamu berkata Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan untuk korban Itu persembahan kepada Allah Maka kamu tidak membiarkannya Lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya Dengan demikian firman Allah Kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak Dan berkata kepada mereka Kamu semua dengarlah kepadaku Dan camkanlah Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menaciskannya Tetapi apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menaciskannya Barang siapa bertelinga untuk mendengar Bundaklah ia mendengar Sesudah ia masuk ke sebuah rumah Untuk menyingkir dari orang banyak Murid-muridnya bertanya kepadanya Tentang arti perumpamaan itu Maka jawabnya Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya Tidak tahukah kamu Bahwa segala sesuatu dari luar Yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menaciskannya Karena bukan masuk ke dalam hati Tetapi ke dalam perutnya Lalu dibuang di jambat Dengan demikian Ia menyatakan semua makanan halal Katanya lagi Apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menaciskannya Sebab dari dalam Dari hati orang Timbul segala pikiran jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perjinahan Keserakahan Kejahatan Kelijikan Hawa nafsu Semua hal-hal jahat ini Timbul dari dalam Dan menaciskannya Dan menaciskan orang Perempuan Sero-Venicia Yang percaya Lalu Yesus Berangkat dari situ Dan pergi Ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah Dan tidak mau Bahwa ada orang Yang mengetahuinya Tetapi Kedatangannya Tidak dapat Dirahasiakan Malah seorang ibu Yang anaknya Perempuan Kerasukan roh jahat Segera mendengar Tentang dia Lalu datang Dan tersungkur Di depan Kakinya Perempuan itu Seorang Yunani Bangsa Sero-Venicia Yang memohon Kepada Yesus Untuk mengusir setan Itu dari Anaknya Lalu Yesus Berkata Kepadanya Biarlah Anak-anak Kenyang dahulu Sebab tidak Patut mengambil Roti Yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkan Kepada anjing Tetapi Perempuan itu Menjawab Benar Tuhan Tetapi Anjing yang Dibawa meja Juga makan Remah-remah Yang dijatuhkan Anak-anak Maka Kata Yesus Kepada Perempuan itu Karena Kata-katamu itu Pergilah Sekarang Sebab setan Itu sudah Keluar Dari Anakmu Perempuan itu Pulang ke rumahnya Lalu Didapatinya Anak itu Berbaring Di tempat Tidur Sedang setan Itu Sudah Keluar Yesus Menyembuhkan Seorang Tuli Kemudian Yesus Meninggalkan Pula Daerah Tirus Dan Dengan Melalui Sidon Pergi Ke Danau Galilia Di Tengah-tengah Daerah Dekapolis Disitu Orang Membawa Kepadanya Seorang Yang Tuli Dan Yang Gagap Dan Memohon Kepadanya Supaya Ia Meletakkan Tangannya Atas Orang Itu Dan Sesudah Yesus Memisahkan Dia Dari Orang Banyak Sehingga Mereka Sendirian Ia Memasukkan Darinya Ketelinga Orang Itu Lalu Ia Meludah Dan Merabah Lidah Orang Itu Kemudian Sambil Menengadah Kelangit Yesus Menarik Nafas Dan Berkata Kepadanya Evata Artinya Terbukalah Mata Terbukalah Telinga Orang Itu Dan Seketika Itu Terlepas Pulalah Pengikat Lidahnya Lalu Ia Berkata Kata Dengan Baik Yesus Berpesan Kepada Orang Orang Yang Ada Disitu Supaya Jangan Menceritakannya Kepada Siapapun Juga Tetapi Makin Dilarangnya Mereka Makin Luas Mereka Memberitakannya Mereka Takjub Dan Tertengang Dan Berkata Ia Menjadikan Segala Galanya Baik Yang Tulis Dijadikannya Mendengar Yang Bisu Dijadikannya Berkata Kata Yesus Memberi Makan Empat Ribu Orang Pada Waktu Itu Ada Pula Orang Banyak Disitu Yang Besar Jumlahnya Dan Karena Mereka Tidak Mempunyai Makanan Yesus Memanggil Murid-muridnya Dan Berkata Hatiku Tergerak Oleh Belas Kasihan Kepada Orang Banyak Ini Sudah Tiga Hari Mereka Mengikuti Aku Dan Mereka Tidak Mempunyai Makanan Dan Jika Mereka Kusuruh Pulang Kerumahnya Dengan Lapan Mereka Akan Rebah Di Jalan Sebab Ada Yang Datang Dari Jauh Murid-muridnya Menjawab Bagaimana Di tempat Yang Sunyi Ini Orang Dapat Memberi Mereka Roti Sampai Kenyang Yesus Yesus Bertanya Kepada Mereka Berapa Roti Ada Padamu Jawab Mereka Tujuh Lalu Ia Menyuruh Orang Banyak Itu Duduk Di Tanah Sesudah Itu Ia Mengambil Ketujuh Roti Itu Mengucap Syukur Memecah Mecahkannya Dan Memberikannya Kepada Murid-muridnya Untuk Dibagi-bagikan Dan Mereka Memberikannya Kepada Orang Banyak Mereka Juga Mempunyai Beberapa Ikan Dan Sesudah Mengucap Berkat Atasnya Ia Menyuruh Supaya Ikan Itu Juga Dibagi-bagikan Dan Mereka Makan Sampai Kenyang Kemudian Orang Mengumpulkan Potongan-potongan Roti Yang Sisa Sebanyak Tujuh Bakul Mereka Itu Ada Kira-kira Empat Ribu Orang Lalu Yesus Menyuruh Mereka Pulang Ia Segera Naik Ke Perahu Dengan Murid-muridnya Dan Bertolak Ke Daerah Dalman Muta Orang Farisi Meminta Tanda Lalu Munculah Orang-orang Farisi Dan Bersoal Jawab Dengan Yesus Untuk Mencobai Dia Mereka Meminta Daripadanya Suatu Tanda Dari Sorga Maka Mengeluh Ia Dalam Hatinya Dan Berkata Mengapa Angkatan Ini Meminta Tanda Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Kepada Angkatan Ini Sekali-kali Tidak Akan Diberi Tanda Ia Meninggalkan Mereka Ia Naik Pula Ke Perahu Dan Bertolak Keseberang Tentang Ragi Orang Farisi Dan Ragi Herodes Kemudian Ternyata Murid-murid Yesus Lupa Membawa Roti Hanya Sebuah Saja Yang Ada Pada Mereka Dalam Berahu Lalu Yesus Memperingatkan Mereka Katanya Berjaga Jagalah Dan Berawas Awas Terhadap Ragi Orang Farisi Dan Ragi Herodes Maka Mereka Berpikir Dan Seorang Berkata Kepada Yang Lain Itu Dikatakannya Karena Kita Tidak Mempunyai Roti Dan Ketika Yesus Mengetahui Apa Yang Mereka Perbincangkan Ia Berkata Mengapa Kamu Memperbincangkan Soal Tidak Ada Roti Belum Jukakah Kamu Paham Dan Mengerti Telah Degil Ke Hatimu Kamu Mempunyai Mata Tidak Kamu Melihat Dan Kamu Mempunyai Telinga Tidak Kamu Mendengar Tidak Kamu Ingat Lagi Pada Waktu Aku Memecah Mecahkan Lima Roti Untuk Lima Ribu Orang Itu Berapa Bakul Penuh Potongan Potongan Roti Kamu Kumpulkan Jawab Mereka Dua Belas Bakul Dan Pada Waktu Tujuh Roti Untuk Empat Ribu Orang Itu Berapa Bakul Penuh Potongan Potongan Roti Kamu Kumpulkan Jawab Mereka Tujuh Bakul Lalu Katanya Katanya Kepada Mereka Masihkah Kamu Belum Mengerti Yesus Menyembuhkan Seorang Buta Di Beth Sedang Kemudian Tibalah Yesus Dan Murid-muridnya Di Beth Sedang Disitu Orang Membawa Kepada Yesus Seorang Buta Dan Mereka Memohon Kepadanya Supaya Ia Menjamah Dia Yesus Memegang Tangan Orang Buta Itu Dan Membawa Dia Keluar Kampung Lalu Ia Meludahi Mata Orang Itu Dan Meletakkan Tangannya Atasnya Dan Bertanya Sudahkah Kau Lihat Sesuatu Orang Itu Memandang Kedepan Lalu Berkata Aku Melihat Orang Sebab Melihat Mereka Berjalan Jalan Tetapi Tampaklah Seperti Pohon Pohon Mereka Meletakkan Lagi Tangannya Pada Mata Orang Itu Maka Orang Itu Sungguh Sungguh Melihat Dan Telah Sembuh Sehingga Ia Dapat Melihat Segala Sesuatu Dengan Jelas Sesudah Itu Yesus Menyurut Dia Pulang Ke Rumah Dan Berkata Jangan Masuk Ke Kampung Pengakuan Petrus Kemudian Yesus Beserta Murid-muridnya Berangkat Ke Kampung-kampung Di Sekitar Kaisarya Pilipe Di tengah jalan Ia bertanya Kepada Murid-muridnya Katanya Kata orang Siapakah Aku ini Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan Seorang dari Para nabi Ia bertanya Kepada mereka Tetapi Apa Katamu Siapakah Aku Ini Maka Jawab Petrus Engkau Adalah Mesias Lalu Yesus Melarang Mereka Dengan Keras Supaya Jangan Memberitahukan Kepada Siapapun Tentang Dia Pemberitahuan Pertama Tentang Penderitaan Yesus Dan Syarat-syarat Mengikut Dia Kemudian Mulailah Yesus Mengajarkan Kepada Mereka Bahwa Anak Manusia Harus Menanggung Banyak Penderitaan Dan Ditolak Oleh Tua-tua Lalu Dibunuh Dan Bangkit Sesudah Tiga Hari Hal Hal Ini Dikatakannya Dengan Terus Terang Tetapi Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan Menegur Dia Maka Berpaling Yesus Dan Sambil Memandang Murid-muridnya Ia Memarahi Petrus Katanya Minyahlah Iblis Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Memanggil Orang Banyak Dan Murid-muridnya Dan Berkata Kepada Mereka Setiap Orang Yang Mengikut Aku Ia Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salibnya Dan Mengikut Aku Karena Barang Siapa Mau Menyelamatkan Nyawanya Ia Akan Kehilangan Nyawanya Tetapi Barang Siapa Kehilangan Nyawanya Karena Aku Dan Karena Injil Ia Akan Menyelamatkannya Apa Gunanya Seorang Memperoleh Seluruh Dunia Tetapi Ia Kehilangan Nyawanya Karena Apakah Yang Dapat Diberikannya Sebagai Ganti Nyawanya Sebab Barang Siapa Malu Karena Aku Dan Karena Perkataanku Di Tengah Tengah Angkatan Yang Tidak Setia Dan Berdosa Ini Anak Manusia Akan Malu Karena Orang Itu Apabila Ia Datang Kelak Dalam Kemuliaan Bapanya Diiringi Malaikat Malaikat Kudus Bapak Kami Yang Ada Di Dalam Kerajaan Surga Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Tuhan Kalau Kesempatan Pagi Ini Kami Boleh Membaca Merenungkan Firman Kiranya Tanam Tanamkan Tanamkan Yang Baik Itu Di Dalam Hati Kami Bapak Buat Kami Mengerti Kehendak Mu Dan Kau Hidupkan Setiap Perkataan Firman Tuhan Dalam Hati Kami Supaya Dalam Kehidupan Kami Kami Senantiasa Memuliakan Namamu Saja Terima Kasih Bapak Terima Kasih Sepanjang Hari Ini Bapak Kami Serahkan Kedalam Tangan Kuat Seruan Doa Kami Karena Doa Kami Imani Dan Kami Peralaskan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Kami Kami Sudah Berdoa Dan Mengenang Syukur Hal Amin